Si tangan iblis jelit satu. Pagi itu amat cerah. Matahari menyinarkan cahayanya yang gemilang. Burung berkicau bernyanyi di atas dahan. Demikian gembira seakan burung-burung itu menyambut datangnya pagi dengan penuh harapan baru. Dan jika hari ini tidak hujan, jelas mereka akan mendapatkan kesempatan mencari makan sepanjang hari tanpa rasa takut oleh hujan, dan anak yang ditinggalkan di sarang juga tidak kehujanan dan kedinginan. Penduduk desa Tosari menyambut datangnya pagi yang cerah ini pun dengan wajah yang berseri gembira. Desa yang letaknya di pinggang Bronyo ini bangun kembali sesudah semalam istirahat. Dan seperti pagi hari sebelumnya, mereka telah membagi kewajiban tertentu kepada setiap anggota keluarga dalam usaha mempertahankan hidup. Mereka tidak pernah mengharapkan terlalu banyak, yang penting perut kenyang dan sandang tidak robek. Tetapi di halaman rumah yang terpisah dengan pemukiman penduduk itu, terjadilah kesibukan yang kurang mendapat perhatian penduduk desa ini. Rumah Taruno atau lebih terkenal dengan sebutan si tangan iblis ini pekarangan yang luas dan dipagar rapat. Dengan batu gunung maupun pagar hidup. Di halaman rumah yang luas dan terlindung itu, murid-muridnya sedang berlatih dan ditilik langsung oleh si tangan iblis sendiri. Akan tetapi setelah semua murid bubar untuk melakukan tugas masing-masing, maka cucu tertua bernama Sarindah menghampiri si tangan iblis sambil mendresak. Kek, dahulu kakek bilang, apabila aku dan Sarwiyah sudah dewasa, kakek akan segera membeber rahasia besar yang menyangkut tayah dan ibu. Tetapi apakah sebabnya sampai sekarang kakek masih saja pelit? Kakek selalu saja berdalih ilmu Sarindah maupun Sarwiyah belum cukup tinggi. Hem, kalau demikian, aku menjadi tahu. Bukankah ayah bundaku dibunuh mati orang? Kakek memang pelit sambong Sarwiyah. Dan melihat gelagatnya, dugaan bakiu benar. Ayah bunda tentu sudah dibunuh orang. Kek, apakah ini benar? Kalau benar, lalu siapakah pembunuh itu? Dan sekarang terangkanlah agar aku dapat membalas dendam. Sentiko mengerutkan kening mendengar ucapan kakak perempuannya itu. Lalu dengan matu berapi-api dan tangan mengepal, ia berkata, benarkah itu? Ayah bundaku sudah dibunuh orang? Kalau benar demikian, sebagai anak, laki-laki akulah yang paling berhak untuk menuntut balas. Taruno alias si tangan iblis mendelik ke arah dua cucu perempuannya. Sebab telah berkali-kali ia melarang bicara tentang orang tuanya di depan Sentiko. Maksudnya untuk mencegah bocah yang belum cukup umur itu mengetahui persoalan yang sebenarnya. Melihat kakeknya tidak senang, sarindah cepat memelah diri. Ujarnya, mengapa sebabnya Sentiko tidak boleh tahu? Dia pun anaknya dan dia harus tahu pula persoalan sebenarnya. Kakek itu menghela nafas panjang. Ia tidak bisa marah sekalipun hatinya penasaran. Di samping itu karena sudah didengar oleh Sentiko, ia tidak bisa mungkir lagi. Hem, baiklah, katanya kemudian. Marilah kita ke rumah dan bicara. Setelah masuk di dalam rumah dan tiga cucunya duduk di depannya, si tangan iblis berkata, mestinya masalah ini belum waktunya kita bicarakan. Itulah sebabnya kepadamu bertiga, aku selalu bersikap keras dalam mendidik ilmu kesaktian. Karena semua itu demi kepentinganmu sendiri untuk bekal membalaskan sakit hati orang tuamu yang sudah dibunuh orang. Nah, apakah taku seru sarindah tertahan? Lalu siapakah orangnya yang sudah membunuh ayah bundaku? Si tangan iblis tidak mungkin menceritakan apa adanya. Oleh sebab itu ia mengarang cerita untuk memfitnah gajah mada. Akan tetapi kamu jangan sembrono jawabnya tegas dan sungguh-sungguh. Musuh besar itu bukan orang sembarangan. Karena yang membunuh ayah bundamu bukan lain maha patih gajah mada dan panglima nala. Ah tidak urung tiga orang bocah ini kaget dan berseru tertahan. Tidak pernah terpikir dalam benak tiga bocah ini musuh besarnya adalah tokoh sakti majapahit. Memang baik gajah mada maupun nala menanjak hampir berbarengan. Gajah mada oleh jasa-jasanya kemudian diangkat menjadi maha patih majapahit, sedangkan panglima nala diangkat menjadi panglima angkatan laut. Nah, kamu sudah tahu sekarang ujar kakeknya. Musuh besarmu bukan orang sembarangan. Itulah sebabnya aku selalu menekankan kepada kamu agar berlatih dengan rajin. Hem, aku sudah tua, semua ilmuku harus kamu kuras sampai habis. Dan kemudian hari kamu bertigalah yang memikul kewajiban membalas sakit hati ini. Entah dengan care apa, aku tidak tahu. Pendeknya, ayah bundamu mengharapkan baktimu sebagai anak. Namun demikian kamu harus bersabar, sedikitnya dua tahun lagi. Sebab kamu harus menunggu sesudah kamu mahir menggunakan Aji Megalangking. Karena hanya itu sajalah senjata pamungkas bagimu bertiga untuk dapat mengalahkan musuh besarmu itu. Kalau kakek yakin bisa menang dengan Aji Megalangking itu, mengapa kakek tidak mencari musuh besar keluarga itu tanya senti ko tiba-tiba. Pemuda ini menjadi tidak senang oleh sikap kakeknya, yang dinilai. Sebagai pengecut. Si tangan iblis kaget mendengar pertanyaan ini. Namun rasa kagetnya ini segera ditutup dengan ketawanya yang terkekeh, lalu jawabnya. Hehehehe, bukannya kakekmu takut kepada musuh besar itu. Ketahuilah, aku mempunyai maksud yang lebih dalam dan mulia. Aku tidak ingin mengecewakan kamu sebagai anak keturunan ayah bundamu, dan agar di sana ayah bundamu menjadi puas. Sentiko mengerutkan alis. Jawaban kakeknya ini menurut pendapatnya mengada-ada. Jawaban seorang pengecut. Sebab kalau benar kakeknya sakti yang tak kalah melawah gajah mada dan bunala, mengapa tidak bertindak dan membalas dendam sendiri? Maka diam. Diam ia tidak puas dan mencela sikap kakeknya. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui siapakah musuh besarmu itu. Kelak kemudian hari setelah tiba saatnya, semua saudara seperguruanmu akan membela dan membantu usahamu ujarnya dalam usaha menekankan maksudnya. Sarindah yang juga belum puas akan keterangan kakeknya dapat bertanya, Kek, mengapa kau tidak menerangkan sebabnya ayah bundaku terbunuh mati oleh dua orang musuh besar itu? Taruno terbatuk-batuk. Kemudian jawabnya, ya, aku sampai lupa. Dengarlah peristiwa yang terjadi ketika itu, justru kamu masih kecil. Dahulu, ibumu seorang perempuan yang terkenal kecantikannya. Dan sebelum menjadi istri ayahmu, banyak laki-laki yang memperebutkan maupun tergila-gila. Nah, para laki-laki yang tergila-gila kepada ibumu itu termasuk Mpumada dan Mpunala. Ketika itu Mpumada masih berkedudukan sebagai bekal bayang karamaja pahit, sedangkan Mpunala belum panglima. Sebaliknya ayahmu hanya seorang prajurit biasa. Ia berhenti dan mendehem. Sejenak kemudian terusnya, ternyata kemudian, kendati sudah melahirkan tiga orang anak, kecantikannya tidak juga berkurang dan malah bertambah matang hingga menarik perhatian Mpunala dan Mpumada. Dua orang yang sama-sama jatuh cinta kepada ibumu itu kemudian menggunakan akal busuk. Ketika itu ayahmu diperintahkan melaksanakan tugas di luar kota. Sudah tentu ayahmu tunduk perintah itu tanpa rasa curiga dan pada waktu yang titik sudah ditetapkan berangkat tugas. Namun ketika ayahmu pergi meninggalkan keluarga itu, datanglah dua orang manusia terkuluk itu. Mereka menggunakan ancaman dan kekerasan. Tetapi ibumu tetap keras kepala dan menolak. Dan hal ini menyebabkan dua orang itu penasaran, dan akibatnya ibumu diperkosa. Ihaha, seru sarindah dan saruiah berbarengan. Jahanam terkutuk seru sentikup penasaran. Memang jahanam terkutuk mereka itu karena sesudah itu ibumu dibunuh. Ahaha, sarindah dan saruiah berseru kaget. Aku akan mencincang manusia biadab itu seru sentikup. Itu tepat sekali. Mereka memang patut dicincang. Lalu bagaimanakah dengan ayah tanya saruiah? Hem, sesudah dua orang terkutuk itu memperkosa dan membunuh ibumu. Ayahmu tidak boleh pulang dan ditugaskan di tempat lebih jauh. Namun ternyata ayahmu sudah dihadang oleh pasukan yang diperintah oleh Mpumada dan Mpunala. Ayahmu mati terbunuh. Tetapi mengapa kakek bisa tahu semuanya selidik saruiah? Heheheheh, tentu saja kakekmu tahu, sahutnya bangga. Setelah aku mendengar kabar ibumu mati dan ayahmu tewas dalam tugas dari seorang sahabat, aku menjadi curiga lalu menyelidik. Akhirnya aku dapat memaksa seorang prajurit dan prajurit itu mengaku terus terang. Dan tentang ibu selidik sentiku. Aku tahu hal itu atas laporan pengasuhmu yang ketika itu melindungi keselamatanmu. Tiga orang muda itu saling pandang tanpa membuka mulut. Di pihak lain si tangan iblis ini menyesal terpaksa harus membohong. Kemudian timbul perasaan dendam dalam hati tiga orang bocah ini, setelah mendengar keterangan kakeknya. Ketika pagi tiba terjadilah keributan kecil dalam rumah itu. Keributan itu mula-mula timbul akibatulah Sarindah dan Sarwiyah. Kakeknya yang merasa terganggu membentak, Hai, mengapa kamu ribut? Sentiku. Dia tidak ada. Kek sahut Sarindah dengan hati risau dan khawatir. Kemana bocah itu? Si tangan iblis kaget. Entahlah. Tetapi tidak biasanya dia pergi tanpa sepengetahuanku. Sarwiyah yang diam-diam menggeledah tempat simpanan pakaian Sentiku, Wajahnya pucat ketika melihat semua pakaian itu tidak ada. Malah tombak Trisula, senjata bocah itu pun tidak ada. Ia berlarian keluar kamar mendapatkan kakek dan kakak perempuannya. Kek, ahaha. Sentiku sudah pergi, lapornya gugup. Celaka. Pergi kemana? Kakek itu pucat. Bocah itu tentu penasaran mendengar riwayat tayah bundanya. Cepat, perintahkan kepada saudara-saudara seperguruanmu untuk mengejar. Bahaya. Manakah mungkin adikmu mampu menghadapi dua orang sakti mandraguna itu? Hem, semua ini kamu berdua yang menjadi gara-gara. Kalau kamu tidak mendesak aku, adikmu takkan pergi. Sarindah segera menuju ke pondok saudara-saudara seperguruannya untuk menyampaikan perintah kakeknya. Ributlah dua belas orang murid laki-laki itu. Apa seru tanu pada tertahan? Kapan kah adik sentiku pergi? Dan apapunlah maksudnya? Sekalipun hatinya tegang oleh kepergian adiknya, Sarindah sempat mengerling ke arah pemuda tegap dan tampan itu. Tetapi tentu saja Sarindah takkan menceritakan rahasia keluarga. Tak mungkin ia bercerita jujur kepada orang lain. Kalau tahu, tentunya kakek tidak ribut, sahutnya. Ketahuilah dia pergi diam-diam dan agaknya baru menjelang pagi tadi. Tentang kemana dan juga maksud kepergiannya, yang tahu hanya sentiko sendiri. Ahaha, lalu bagaimana tanya kebo peradah? Kakek memerintahkan kalian, pergi dan mencari. Karena tidak diketahui kemana tujuan bocah itu maka kalian diperintahkan mencari ke segala penjuru. Dia masih bocah, dikhawatirkan mendapat bahaya di perjalanan. Bersiaplah kalian dan berangkatlah secepatnya. Untuk membagi tugas kepada semua murid, aku serahkan kepada kakang tanu pada. Tanpa menunggu jawaban Sarindah sudah pergi. Diam-diam gadis ini gelisah memikirkan sentiko. Ia bisa menduga bocah itu pergi ke ibu kota Majapahit, mencari Mpunala dan Gajah. Mada. Manakah mungkin bocah itu dapat menghadapi dua orang sakti itu? Begitu tiba kembali di depan kakeknya, Sarindah masih mendengar kata-kata Sarwiyah yang setengah bertengkar dengan kakeknya. Ketika itu Sarwiyah memprotes kakeknya. Mengapa sebabnya kakek melarang aku pergi mencari sentiko? Apakah kakek tega kepada bocah yang belum dewasa itu pergi seorang diri menempuh bahaya? Sarwiyah jawab kakeknya. Tentu saja aku pun tidak tega membiarkan bocah itu pergi. Itulah sebabnya semua murid aku perintahkan mencari. Hem, Sarwiyah, dan kau Sarindah. Hendaknya kamu mau mengerti jalan pikiran kakekmu. Janganlah ibarat kehilangan seekor kebau, kita mempertaruhkan kerbau lain dalam kandang. Apakah maksud kakek tanya Sarwiyah? Maksudku, janganlah kita yang kehilangan sentiko, lalu mempertaruhkan seluruh keluarga. Taruno menjelaskan. Biarkan sekarang murid-murid itu pergi mencari. Hem, apabila benar mereka tidak becus mencari, baru kemudian kita pikirkan daya upaya. Lebih penting kau sekarang berlatih Aji Mega Langking yang amat berguna sebagai senjata pamungkas itu, dan sebagai senjata ampuh untuk mencapai cita-cita. Sesudah kamu sempurna betul mempelajari Aji tersebut, dadaku akan lapang melepaskan kepergianmu. Sentiko juga penting bagi kita, tetapi membalas dendam kepada Mpunala dan Mpumada adalah lebih penting lagi. Mendengar keterangan kakeknya ini Sarindah dan Sarwiyah dapat mengerti. Kemudian sambil menghela nafas panjang, mereka menyerahkan urusan sentiko kepada murid yang lain. Dan sebelum para murid ini mulai tugasnya, mereka minta diri kepada guru. Dan oleh gurunya diberi batas waktu sampai tiga bulan. Apabila mereka belum dapat menemukan sentiko, secepatnya harus pulang. Dan semua murid mengiakan. Tanu pada memerlukan minta diri kepada Sarindah secara khusus. Sedang kebawu peradah juga minta diri kepada Sarwiyah secara istimewa. Memang di antara mereka diam-diam telah tumbuh tunas cinta kasih. Maka tidak mengherankan apabila mereka minta diri secara khusus. Dua orang murid itu tidak sadar, apa yang mereka lakukan menimbulkan rasa iri dan tidak senang bagi saudara seperguraan yang lain. Karena mereka pun merupakan saudara-saudara perguruan dan sudah dewasa pula. Memang secara diam-diam Sarindah dan Sarwiyah ini mereka perebutkan dan saling berusaha menarik perhatian. Kalau sekarang Tanu pada dan kebawu peradah mendapat perhatian khusus, tentu saja yang lain menjadi iri dan tidak senang. Huh! Tanu pada kurang ajar gerutu kidang kaligis sambil mengepalkan tinjunya. Huh! Ku hajar mampus kau, di saat guru dan Sarindah tidak tahu. Bagus! Jika engkau menghajar Tanu pada, aku akan menghajar kebawu peradah sambut sangkan sambil mengepalkan tinjunya pula karena amat penasaran. Mendengar rencana dua orang saudara seperguraan itu, Kuda Ananto mengeretkan alis tidak senang. Mengapa di dalam melaksanakan tugas, melaksanakan perintah guru, masih memikirkan hal lain, dan malah merupakan masalah pribadi? Sebagai salah seorang saudara seperguruan tentu saja Kuda Ananto tahu rahasia hati murid yang lain. Karena itu sudah bukan rahasia lagi di antara mereka, telah terjadi persaingan yang memperebutkan Sarindah. Mereka ini bukan lain Tanu pada, kidang kaligis dan kuda soberah. Di samping itu tiga orang yang lain, saling bersaing dalam memperebutkan Sarwiyah. Pemuda ini tidak lain adalah kebawu peradah, sangkan dan senggering. Tetapi sekalipun demikian persaingan ini tidak berani secara terang-terangan karena takut kepada sang guru. Kakang kaligis dan kakang sangkan, kata Ananto halus. Bukankah kita ini sedang melaksanakan tugas untuk mencari adi sentiko? Kaligis dan sangkan mendelik marah. Hardi kaligis, apakah tamu? Engkau adik seperguraanku, saudara muda. Tau. Tetapi apakah sebabnya kau lancang mulut? Ketahuilah aku lebih tahu tugas dibanding kau. Huh, di dalam rangka menunaikan tugas dari guru itu. Sekalipun dirinya lebih muda umur dan dalam perguruan, Ananto tidak mau menyerah begitu saja. Ia merasa benar dan ingin memperingatkan, agar di dalam melaksanakan tugas tidak selewengan memikirkan soal lain. Karena merasa benar ia menjawab tanpa rasa gentar sedikitpun. Kakang, sekalipun aku lebih muda, sebagai saudara seperguraan aku mempunyai hak pula untuk terbicara. Kakang, bukan maksudku untuk lancang mulut, tidak sama sekali. Tetapi mengingat dalam tugas ini diriku ditugaskan bersama kakang kaligis dan kakang sangkan, maka tentu saja aku mempunyai hak bicara. Ananto berhenti dan mengamati dua orang saudara seperguraan itu. Sejenak kemudian lanjutnya, menurut pendapatku, kurang baik apabila kakang akan menggunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan berarti pula menohok kawan seiring. Bukankah kakang tanupada dan kakang kebua peradah saudara seperguraan kita sendiri dan sekarang melakukan tugas yang sama? Oleh sebab itu aku berharap agar kalian mau sadar akan keadaan. Ia berhenti lagi. Setelah mengambil nafas baru meneraskan, di samping itu merupakan haknya kalau Mbak Yusarindah memilih kakang tanupada kemudian Mbak Yusarluyah memilih kakang kebua peradah. Tetapi mengapa sebabnya kakang berdua tidak senang dengan peristiwa itu? Bukan hanya tidak senang tetapi kakang juga dendam dan sakit hati. Apakah kakang berdua lupa bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan? Kurang ajar kau. Anak kecil tahu apa tentang cinta bentak Kaligis marah. Jika engkau berani membuka mulut sembarangan, awas, kupukul mampus kau. Kaligis yang memang berangasan dan kasar itu tentu saja cepat menjadi tersinggung oleh ucapan Ananto yang masih kecil itu. Berbeda dengan sangkan, walaupun tidak senang oleh sikap Ananto, tetapi ia cerdik dan licin. Bagi dirinya tiada gunanya marah-marah kepada Ananto. Kakang Kaligis, sudahlah. Kita tidak perlu marah kepada adik seperguraan sendiri, cegahnya sabar. Sangkan tidak memberi kesempatan kepada Kaligis membantah. Lalu lanjutnya ditujukan kepada Ananto. Ananto, aku pun minta kepadamu agar dapat menempatkan dirimu sebagai saudara seperguraan yang lebih muda. Di dalam melakukan tugas antara kita semua harus rukun dan bersatu padu. Tentu saja sahut Ananto kurang senang. Antara saudara seperguraan tak boleh membenci dan mendendam, dan harus rukun bersatu. Akan tetapi apakah sebabnya Kakang Kaligis mengancam Kakang Tanupada? Bukankah itu merupakan bibit permusuhan antara saudara sendiri? Jawaban Ananto yang baru berumur 15 tahun ini menyebabkan Kaligis makin panas dan marah. Bentaknya tiba-tiba, jahanam kau. Anak kecil berani lancang mulut dan mengurui. Urusanku dengan Tanupada adalah hurasan pribadiku sendiri. Apakah sebabnya engkau mau campur urusan? Kalau kau senang boleh melihat, jika tak senang tak perlu tahu. Jika kau masih tetap membandel, tanganku masih bisa menghajar mulutmu yang lancang itu. Ananto yang merasa benar tersinggung dan mendelik marah. Tiba. Tiba pemuda cilik ini bertolak pinggang, berdiri menghadapi Kaligis dengan sikap menantang. Katanya, kakang Kaligis, apakah katamu? Engkau mau menghajar mulutku? Huh, sekalipun engkau lebih besar dari diriku, boleh coba. Sangkan cepat melompat dan berdiri di antara mereka untuk mencegah terjadinya perkelahian. Sebab sangkan tahu, apabila terjadi perkelahian, tidak orang Kaligis sendiri yang akan malu. Karena Kaligis tidak mungkin menang melawan Ananto, sekalipun Kaligis sudah 20 tahun dan tubuhnya lebih tinggi dan besar. Malah diam-diam sangkan sendiri mengakui, dirinya juga takkan menang melawan Ananto. Sudah berkali-kali setiap mereka berlatih Ananto selalu unggul setiap menghadapi saudara-saudara seperguraan yang lebih tua. Dan di antara murid laki-laki yang dapat mengalahkan Ananto hanyalah sentiku. Kemenangan itu pun tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Dan masalah ini bisa terjadi bukan kesalahan gurunya yang mengajar dan pula bukan salah asuh dan pilih kasih. Semua itu tergantung dari ketekunan berlatih di samping pula bakat dan kecerdasan. Ananto seorang pemuda berotak cerdas dan di samping itu umurnya sebaya dengan sentiku. Pengaruh usia yang sebaya ini menyebabkan hubungan antara sentiku dan Ananto erat sekali. Mereka merupakan pasangan berlatih yang sepadan dan karena si tangan iblis berusaha mengembleng sentiku menjadi pemuda perkasa, maka Ananto juga memperoleh keuntungan pula dari setiap latihan yang dilakukan. Kalau seorang lawan seorang, Ananto takkan bisa dikalahkan. Sebaliknya apabila harus mengeroyok dua, tentu saja sangkan yang licin dan licik ini menjadi malu. Ditambah lagi kalau kemudian hari Ananto lapor kepada guru, tak urung mereka akan mendapat hukuman. Mengingat kemungkinan itu sangkan yang cerdik sudah mendapat siasat ampuh untuk menundukkan Ananto. Yang penting sekarang ia harus cepat membujuk Kaligis, agar bisa bersabar. Kakang Kaligis, katanya. Sudahlah, yang lebih tua wajib mengelah dan memberi contoh kepada yang muda. Mari kita sekarang mempercepat perjalanan, agar lekas bisa bertemu dengan adik sentiku. Ananto yang berdiri di belakang sangkan tentu saja tidak tahu, dalam membujuk Kaligis metu sangkan memberi isyarat. Baiklah, aku setuju pendapatmu dan marilah kita mempercepat perja. Lanan, sahut Kaligis setelah menangkap isyarat metu itu. Kemudian ia mengulurkan tangan kepada Ananto sambil berkata, Maafkanlah aku, adik Ananto. Aku menyesal sudah bersikap kasar kepadamu. Ananto yang jujur cepat menerima tangan Kaligis dengan hati terharu. Bagaimanapun ia merasa lebih muda, baik umur maupun kedudukannya dalam perguruan. Maka tanpa malu-malu lagi, pemuda ini menjawab, Kakang, akulah seharusnya yang minta maaf kepadamu, karena aku lebih muda. Sudahlah, apa yang terjadi anggaplah seperti tidak pernah terjadi, ujar sangkan. Mari kita mempercepat perjalanan. Tiga orang saudara seperguraan itu sekarang meneruskan perjalanan dan berdampingan. Mereka tampak kembali rukun seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kaligis melangkah paling kiri, sangkan di tengah dan Ananto paling kanan. Akan tetapi sambil melangkah ini diam-diam. Kaligis bertanya dalam hati, apakah maksud isyarat metu sangkan tadi? Mereka menuju ke timur sesuai dengan tugas yang sudah diatur oleh Tanupada. Tetapi perjalanan menuju timur ini merupakan wilayah yang amat sulit. Wilayah ini terdiri dari hutan perawan, di sana-sini terdapat jurang. Dalam dan kadang harus melompat dari batu ke batu yang licin dan berbahaya. Keadaan wilayah yang sukar ini makin membuat hati Kaligis tambah penasaran dan dendam kepada Tanupada, dan menurut pendapatnya pemuda saingannya itu sengaja mempersukar dirinya. Tanupada kurang ajar gerutunya. Tentu saja dia sengaja memilihkan daerah yang paling sukar untuk diriku. Ananto kembali tidak senang hatinya mendengar gerutu Kaligis itu. Maka kata pemuda cilik ini, Kakang Kaligis. Kita semua ini melaksanakan perintah guru. Sedangkan Kakang Tanupada sebagai saudara kita yang tertua sudah membagi tugas sesuai dengan wawenangnya. Kenapa sekarang Kakang menggerutu dan tidak puas? Bagaimanapun sukarnya perjalanan kita ini, masih belum memadai kasih guru. Terhadap kita semua. Apakah tamu? Kaligis mendelik marah. Engkau selalu membela Tanupada. Apakah kau memang sengaja memusuhi aku? Siapakah yang memusuhi? Hem, aku tidak memusuhi siapapun, sahut Ananto tanpa gentar. Aku hanya bicara sesuai dengan kata hatiku. Kalau kita sebagai murid melaksanakan perintah guru, tiada alasan menggerutu dan tidak puas. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai murid yang baik. Jahanam kau. Jadi engkau berani menghina aku sebagai murid tidak baik bentak Kaligis tambah marah. Sangkan melerai lagi dengan katanya yang sabar dan halus, sudahlah, mengapa kalian selalu bertengkar saja? Kita semua merupakan murid-murid yang taat dan baik. Tugas yang kita pikul sekarang ini justru merupakan ujian, siapa di antara kita yang dapat membawa kembali Adi Senintiko, dialah murid teladan. Itulah dia murid yang pantas dipuji Sanjung. Nah, yang penting sekarang kita berusaha agar bisa menemukan dan membawa kembali Adi Senintiko menghadap guru. Kaligis hampir membuka mulut, karena hatinya masih sangat penasaran merasa dimusuhi Ananto. Namun lagi-lagi ia menerima isyarat metode dari sangkan yang sebenarnya, tetapi dalam hatinya timbul kepercayaannya, adik seperguruannya yang cerdik ini tentu mempunyai maksud yang menguntungkan dirinya. Untuk sementara mereka tidak membuka mulut, karena jalan yang dilewati tambah sukar dan licin. Tak lama kemudian mereka sudah harus lewat jalan setapak yang lebih sukar lagi. Sebelah kiri tebing gunung yang tinggi, sedang sebelah kanan merupakan jurang yang amat dalam. Kalau tidak melangkah hati-hati, sekali terpeleset sulit diharapkan bisa tertolong. Mengingat sulitnya jalan yang harus dilalui ini, Ananto yang diam-diam tidak senang dengan Kaligis, tak mau melangkah paling depan. Karena pemuda ini khawatir, apabila Kaligis main curang di tempat ini. Oleh sebab itu Ananto memilih paling belakang dan dengan demikian akan lebih aman. Akan tetapi Ananto yang masih kecil ini kurang menyadari bahaya di antara mereka bertiga, sangkanlah yang paling licin, berbahaya dan tidak gampang diduga. Berbeda dengan Kaligis, sekalipun kasar dan berangasan, masih suka berterus terang. Kasar, namun sifat ksatrianya masih tebal dan tidak mau berbuat curang. Sebaliknya sangkan yang licik ini menghadapi sesuatu lebih banyak menggunakan sikap pura-pura. Maka apabila berhadapan dengan orang yang tidak disukai, ia tidak segan berbuat curang. Dan tiba-tiba saja sangkan berhenti melangkah kemudian membalikkan tubuh. Ananto yang melangkah paling belakang merasa heran, ikut menghentikan langkah di dekat sangkan sambil bertanya, apakah sebabnya kau berhenti? Aku mendengar suara orang memanggil, sahut sangkan sambil menebarkan pandang matanya. Kemudian ia menuding ke arah belakang Ananto sambil berseru, nah, lihatlah di sana dan dugaanku ternyata benar. Aduh, ternyata guru menyusul kita. Ananto tertarik dan membalikan tubuh. Di saat bocah ini membalikan tubuh sangkan tidak melepaskan kesempatan sebaik ini. Kakinya bergerak mengait kaki Ananto. Dan karena tidak pernah menduga dirinya bakal diserang, Ananto kaget dan berusaha menghindar. Sayang Ananto lupa, jalan yang dilalui hanya jalan setapak, licin dan disebelah bahwa menunggu jurang amat dalam. Karena itu walaupun kaitan kaki sangkan luput, tetapi Ananto menginjak tempat kosong. Tangannya masih berusaha menjamret apa saja yang dapat dipergunakan menahan tubuhnya, namun tidak berhasil. Yang terdengar kemudian hanyalah jerit kaget Ananto yang nyaring. Namun hanya sesaat saja, karena tubuh pemuda itu sudah lenyap ke dalam jurang dan tertutup kabut. Hai, apa yang terjadi? Kali Gis berteriak kaget, menyaksikan tubuh Ananto meluncur ke dalam jurang dan terdengar jeritnya yang nyaring. Sangkan ketawa terkekeh, sahutnya, itulah hukuman bagi bocah yang cerwet. Biarlah dia mampus teranpa kubur di tempat ini. Bukankah dengan mampusnya bocah itu kita bisa lebih sebebas? Ah, jadi dia sengaja kau serang? Kali Gis terbelalak. Benar. Aku muak terhadap bocah lancang mulut itu. Tetapi, tetapi bagaimanakah kira kita menjawab kalau guru bertanya? Sangkan terbahak-bahak, lalu, ha 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 ha, apakah sebabnya kau malah ribut? Apa yang terjadi sekarang ini tidak ada orang lain yang tahu. Katakan saja dalam perjalanan, Ananto Sembrono tak mau mendengar nasihat kita dan akhirnya dia masuk jurang karena terpeleset. Kita sudah berusaha menolong, tetapi tidak berhasil, malah hampir saja aku dan kau ikut terpeleset ke jurang. Ha 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 ha, habis perkara dan guru kita pasti percaya. Tetapi, kenapa kau tega kepada Ananto? Kali Gis masih khawatir dan menyesali perbuatan sangkan. Ia memang benci kepada Ananto yang memusuhi. Namun demikiannya tidak tega harus berbuat seperti itu. Ha 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 ha, apakah sebabnya kakang Kali Gis malah ribut sendiri? Aku toh berbuat untuk kepentinganmu pula, kakang. Dengan mampusnya bocah itu berarti rahasia kita takkan diketahui siapapun. Engkau mencintai Sarindah tetapi terhalang oleh Tanupada. Sebaliknya aku, cintaku kepada Sarwiyah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tetapi celakanya manusia busuk kebohu perada merupakan halanganku terutama. Kali Gis terbelalak aheran, tak tahu apa maksud sangkan yang sesungguhnya. Tanyanya kemudian, Adi Sangkan, apakah maksudmu sebenarnya? Hem, engkau terlalu jujur, kakang, hingga tidak pernah terpikir olehmu, saat sekarang inilah yang paling baik bagiku dan bagi dirimu. Saat baik yang bagaimana potong kali Gis. Saat baik untuk bertindak, guna mencapai maksud kita masing-masing. Ha 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 ha, mumpung ada kesempatan baik dan terlepas dari pengawasan guru kita. Ketahuilah kakang, soal tugas mencari sentiko bagi kita tidak penting. Lalu menurutmu, apakah yang lebih penting? Kita membuat perhitungan baik kepada Tanupada maupun kepada kebohu perada, ha 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 ha. Bukankah dua orang itu merupakan penghalang kita? Kalau mereka kita sinkirkan. Bagaimanakah mungkin dapat main match lagi dengan bunga cantik yang sama-sama kita cintai itu? Nah, apakah kau masih juga belum tahu maksudku? Yang terdengar kemudian hanyalah jerit kaget Ananto yang nyaring. Namun hanya sesaat saja, karena tubuh pemuda itu sudah lenyap ke dalam jurang dan tertutup kabut. Kali Gis mengerutkan alis dan tampak berpikir. Kakang, mampusnya Ananto merupakan tanggung jawab kita berdua, sambung sangkan. Karena itu kita berdua harus rukun dan kerjasama. Sekarang aku sudah mempunyai rencana bagus. Yang lebih penting, kita harus menangguhkan perjalanan mencari sentiku. Oh ha ha, lalu apalagi rencanamu? Kali Gis bingung. Sekarang kita berbalik arah. Engkau tahu, Tanupada dan kebohu perada pergi bersama dan marilah kita susul, kita bunuh dengan jalan apapun juga, yang pokok berhasil. Kali Gis terbelalak pucat mendengar rencana sangkan ini. Bagi dirinya walaupun bersaing tetapi ingin menggunakan jalan wajar. Ia tidak pernah berpikir untuk mencelakakan saudara seperguruannya sendiri, lebih-lebih menggunakan siasat curang. Namun sangkan tak mau memberi kesempatan Kali Gis berpikir. Bujuknya setengah mengancam. Kakang, kita jangan ragu sedikitpun dalam usaha mencapai cita-cita. Orang bercita-cita harus berusaha dengan jalan apapun juga. Baik terang-terangan atau kalau perlu menggunakan akal dan tipu daya. Orang yang tak mau menggunakan kesempatan baik yang ada, adalah sebodoh-bodohnya manusia. Itu tolol. Dan orang yang demikian apa yang dicita-citakan tidak mungkin bisa tercapai. Sangkan berhenti dan memandang Kali Gis mencari kesan. Sejenak kemudian lanjutnya. Kakang, dalam persoalan ini antara engkau dan Tanupada kedudukannya lebih kuat Tanupada. Jelas Sarindah lebih tertarik kepada Tanupada. Dengan demikian dia merupakan sainganmu. Maka tanpa usaha melenyapkan saingan itu, apa yang kau harapkan tidak mungkin bisa terwujud. Malahan Tanupada bisa memfitnah kau lewat mulut Sarindah. Engkau bisa celaka sendiri jika kau kalah dulu untuk bertindak. Dan kau tentunya juga sadar bahwa Sarindah adalah cucu guru kita. Bagi seorang kakek yang cinta kepada cucunya tentu lebih percaya kepada cucu sendiri dibanding kepada murid. Sangkan berhenti lagi dan menatap Kali Gis mencari kesan. Ketika melihat bujukannya mulai mempania cepat menambahkan. Kakang Kali Gis. Engkau bisa mati konyol oleh tangan guru sendiri jika engkau lengah. Kalau saja pada suatu hari Tanupada mau mencelakakan engkau, gampangnya seperti kita membalikan telapak tangan sendiri. Mencelakakan aku? Mana mungkin? Dan bagaimana pula kah caranya? Gampang saja, hahaha. Menghadapi orang seperti kau yang jujur ini, apakah sulitnya? Tanupada bisa bekerja sama dengan Sarindah. Umpamanya saja begini. Sarindah meletakkan salah satu benda berharga di dalam simpanan pakaianmu. Kemudian dia melaporkan kepada guru, kehilangan benda berharga tersebut. Tentu saja engkau yang tak merasa berbuat salah akan bersumpah engkau tidak mengambil. Tetapi ketika dilakukan penggeledahan, ternyata benda itu ditengah tumpukan pakaianmu. Bukti sudah ada, bagaimanakah engkau akan mungkir? Guru yang sudah termakan hasutan Sarindah takkan mau mendengar alasanmu lagi. Padahal kau tahu bagaimanakah bunyi peraturan yang dibuat guru? Wajah Kaligis pucat mendadak. Sahutnya, setiap murid yang terbukti. Mencuri dua belah tangannya harus dipotong. Nah, bagaimanakah jadinya kau ini kalau hidup tanpa tangan? Hem, engkau akan menjadi manusia cacat tanpa guna lagi. Selama hidup kau akan menjadi beban keluargamu. Karena itu sebelum terlambat kita harus bertindak lebih cepat. Sebelum peristiwa itu terjadi dan menimpa dirimu, kita bunuh tanupada dan kebohu peradah. Kaligis tidak cepat membuka mulut. Ia masih ragu. Akan tetapi tiba-tiba saja bayangan wajah Sarindah yang cantik menggoda di depan matanya. Bibir yang merah merekah itu tersenyum amat manis. Jantungnya tiba-tiba berdegut. Kemudian ia mengangguk dan menjawab. Ya, engkau benar. Aku pikir rencanamu lebih menguntungkan dibanding jalan lain. Hem, Adi Sangkan. Kita sudah membunuh Hananto. Maka kita tidak boleh bertindak setengah mentah. Baik, marilah kita cari Jahanam itu dan kita bunuh. Sangkan gembira sekali mendengar jawaban ini. Kemudian mereka melangkah menurut jalan setapak yang tadi mereka lalui. Mereka putar haluan lalu menuju kembali ke arah tanupada dan kebohu peradah melakukan tugas. Dan sambil melangkah ini, antara dua orang ini mematangkan rencana dan siasat. Mereka sadar tidak mudah membunuh tanupada dan kebohu peradah. Ilmu kepandayan di antara mereka setingkat dan malah sebagai murid tertua, tanul pada sedikit lebih tinggi ilmunya. Jelas apabila terang-terangan melawan dua orang saingannya itu sulit terwujud. Karena itu jalan terbaik harus menggunakan tipu daya. Terima kasih telah menonton!